Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai dengan saat ini masih setia nih Nontonin kita nih Cita-ceritanya alumni-alumni penerbangan Saat ini kita ada di daerah Cibubur ya Tepatnya daerah mana di? Rumahan Grand Cibubur Rumahan Grand Cibubur Jadi Hari ini kita ketemu dengan narasumber Dari teman kita dari Alumni penerbangan pagi nih 616 kapal 616 Lulusannya tahun 1996 Gitu Nah Kita langsung aja nih Kenalan nih Sama Pak Haji nih Haji gimana kabar? Alhamdulillah Sudah sehat ya? Alhamdulillah Nah Haji boleh ngenalin langsung gak Pak Haji? Introduce ke teman-teman kapal true story Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad Saya Faratehan Lulusan 96 Angkatan 96 Dulu basisnya 37 Muara Karang Blok M Dari Sleepy Dulu saya jurusannya si Elektro Begitu Nah lulus Dulu lulus Bulan Juli ya Kita sekolah Tapi Alhamdulillah bulan Juni udah kerja Jadi satu angkatan dulu tuh Juni udah mulai kerja di Toshiba Di Cikarang Toshiba TV Tabung TV Pertama kali lulus Ke Toshiba Jadi Kerja tuh gak pake jasa Pake rapot Jadi rapot untuk kopi Masuk kerja langsung Jadi satu angkatan tuh 50 orang di Toshiba Itu kesepakatan dari mana? Waktu itu dari sekolah sama Antara sekolahan dengan Toshibanya? Iya Kan ada banyak Sama Toshiba Ada Bakri Ada Garuda Nah itu mencar-mencar tuh Kebetulan 50 anak itu di Toshiba Udah agreement nih? Sudah Jadi pas lulus tuh Kita Juli Ijasa belum ada Kita udah kerja tuh Udah gajian kita Woy mantep Itu pabrik-pabrik baru Jadi Kita kerja tuh gak ada Gak ada kerjaan Jadi pabrik baru jadi Masih jadi kita Ngobrol aja Jemputan juga ada kan Jemputan dari Blok M Dari Grogol Dari macem-macem ada Jadi kita Udah enak dijemput Keren juga ya? Kerja dijemput Pulang diantar Beda sama Jelangkung ya Beda ya? Berarti anak-anak 96 saat itu Sekitar 50 orang 50 anak Kerja di Toshiba Iya Berarti satu almamater nih Alumni kerja bareng di Toshiba Kerja bareng Kumpul bareng lagi disono Kayak gitu Sampai saat ini Sampai saat ini apa Masih ada yang di Toshiba Teman-teman Kebetulan Kodor Allah Toshibanya Bangkrut Jadi udah tutup tuh pabrik tuh Karena dulu TV tabung Oh iya bener ya Gila udah gak jaman Gak ada yang beli TV tabung Tapi kan ngeluarin Ngeluarin LED juga nih Toshiba nih Yang plat Udah Udah Tapi udah Mungkin bukan di Indonesia kali Mungkin di negara mana Oh iya iya Jadi dia gak invest lagi disini ya Ke negara lain ya Itu wawaham dah Aneh gak tau Karena ini cuma setahun doang Oh setahun aja disana? Padahal sih itu memang Udah dijanjiin sih Kerja di Toshiba Kerja di Toshiba itu Karyawan tetap Setiap 5 tahun Gaji naik 2 kali lipat Punya anak 1 Dijamin kerja disini Presiden direkturnya sendiri Yang langsung turun Orang Jepang Cuman karena kita masih muda Masih nyari Butuh tantangan Aneh Pas setahun Ngelamar kerja lagi Ke? Aneh kerja di Ngelamar di Telkomsel 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 Tahun 97 Bulan Juli Nah Alhamdulillah Keterima tuh Terima Walaupun disana kontrak Di Toshiba Karyawan tetap Kita pikir Wah masih muda ini Butuh tantangan Maksudnya Pengalaman di pabrik Cukup belas setahun Kita punya pengalaman di pabrik Setahun Walaupun selanjutnya Sudah enak Sudah jadi kualiti kontrol Jadi kerja Jadi kita kerjanya tuh Kalau pabrik kan Biasalah monoton Kita kan enggak Kontrol Ambil sampel 200 TV Kita sampling 10% Jadi kita akarnya Hanya 20 doang Sudah selesai Sudah enak Ini yang 50 orang Di Toshiba Berarti khusus anak-anak elektrol Atau enggak juga? Semua julusan Oh bisa? Yang penting Minimal rapot 7 Yang penting Minimal rapot 7 Mohon maaf nih Bukannya sombong Pas lagi Terus yang di GMF-nya? Kalau gitu kurang tahu deh Yang di Bakri Di GMF Kita kurang Kurang paham Karena komunikasi dulu Enggak ada Enggak ada Enggak ada telepon Enggak ada apapun Enggak ada Jadi kita putus Sudah putus Ketemunya itu jarang Ketemu-temu sekarang Sekarang ini Karena handphone sudah ada Teknologi Sekarang baru Pada ketemu lagi Kalau zaman dulu Sudah jauh Susah komunikasi Cerita Ente selalu lulus Dari sekolah Enteji Cuman ini kan KTS Punya deskripsinya Merangkai kisah lalu Kini dan nantinya Dalam artian Ketika Enteji Bersekolah di penerbangan Dari awal Masuk nih penerbangan Apa sih Yang bikin Ente nih Pengen sekolah di situ Nah dulu Dari judulnya penerbangan Kayaknya wah banget Wah penerbangan nih Beda gitu Kita memang Dari SMP Memang pada saat itu Ekonomi lagi Di bawah Kita pengen tuh Lulus Sekolah kerja Jadi kita nyari Sekolah juruan Akhirnya nyari kejuruan Terus kita cari Ada nih penerbangan Kayaknya bagus juga nih Mungkin bisa dikerja Di dunia penerbangan Ya Syukur-syukur Kalau pilot Ya kita tahu lah Bapak Sekolahnya mahal Enggak Enggak ini Harus ada lagi Selanjutnya Flying school ya Iya Segala macem Makanya kita Sekolah dulu Pasukan negeri tuh Kita dari SMP 111 Jakarta Barat 111 Jakarta Barat Dari teman-teman SMP Selain ente Ada lagi tuh Ada dua orang Ada dua orang Yang masuk ke penerbangan Penerbangan juga Negeri juga Pagi juga Pagi juga Gitu Tapi waktu SMP ini Udah tahu nih Kalau penerbangan kayak apa nih Enggak Plus minus Plus minus Ngeblank Ngeblank ya Enggak tahu Tahunya pokoknya ini ada sekolahan Yang kejuruan Masuk negeri Terusnya Beda nih sama SMP lain lah ya Kayak gitu Penerbangan Kapal Saat itu Masuk Berarti Tahun 94 9394 9394 9394 9394 9394 Terus pertama masuk ini Udah penjurusan apa belum Dulu umum Belum Masih umum Penjurusan kelas 2 Berarti kelasnya masih A, B, C Belum ada yang Lari akhir ke motor Ke listrik instrumen Ke elektro Bener itu kelas 2 Masuknya Di kelas 2 Masuk ke elektro Ada kriteria apa sih nih Antara anak motor Anak listrik Elektro Apa dinilai atau gimana Penerbangan kerjasama Sama UI Psikolog UI Jadi sebelum Pengambil jurusan Kita ada tes dulu Dari psikolog UI Dites Dia cocoknya dimana nih Nah maaf Masuk kejualannya disitu Alhamdulillah aneh Pas hasil dari UI Masuknya cocok Di elektro Masuk elektro Jadi kayak ada Human resource nya ya Ada Bausnya disitu Jadi ada anak UI Kerjasama-sama UI Nah dari situ Penjurusan Kita cocoknya dimana sih Di kelas 2 Di kelas 2 Apa potensi Ini anak ini Cocoknya disini Lebih condong kemana Dia sukanya Ke mana nih Elektro Ke listrik Atau ke mesin Nah kebetulan Elektro Andai masuk elektro Awal penataran Ada yang seru-seru Biasa nah Kita kaget tau kan Namanya duit ngepas Pulang dari sekolah Ke bloknya menjalan Lewat purnama Kan keren kan Sendiri apa gimana nih Berdua Oh berdua Cuman pakai masih Celana SMP Gak tau tau-tau juga Tuh pada Biasalah ada Ini Mungkin Tauran kali ribut Kita juga gak tau Kita Kita taunya kan anak Baik-baik Jalan aja Cuek aja Tapi gak dipapain Gak dipapain Karena Kita masih Telana SMP Mungkin dipikir bukan SMP kali Tapi gak ditanya juga Lu sekolah dimana Penataran Cuman pikiran SMP aja Jalan aja Mungkin anak 13 Mei Di situ Kalau ditanya kan pasti Kita jujur Kita anak baru Kita gak ngerti Terus Nt ngebase juga Dulunya Ngebasis gitu Barang temen-temen Dulu kan gak ada motor Yang punya motor Bisa dihitung Satu dua Jaman dulu Jaman sekarang Motor semua Jaman dulu Gak ada bis semua Jadi kita Yaudah Naik bis Yang bawa motor Bisa dihitung Satu dua orang Mobil juga Rame Basisnya Kemayang lah Ada Sebelasan lah Sebelas orang Kurang lebih Sepuluh lah Kurang lebih Terus Seru juga tuh Waktu ngebasis Seru Karena kita kan Kekuarganya Lebih ada Jadi Kalau ada apa-apa tuh Ya NLSTM lah Kekuarganya Lebih kuat Solid ya Lebih solid Kalau ada apa-apa Kita Rame-rame Ada kejadian apa Rame-rame Jadi Pak Haji dulu Sempet Ngedar juga gitu Gak Ya Kacakop aja Mencahin pernah Gimana sih Mencahin Pencahin kacakop aja Pernah pakai tangan Waduh Waduh Dutaliti Nah Kita lanjut lagi nih Nyeritain Kisah-kisahnya Pak Haji Tehan ya Pak Tehan Nama aslinya Waktu masih bersekolah Di penerbangan Stay tune aja Aduk lagi kopinya Panasin air Salam satu udara Lanjut lagi nih Lanjut lagi nih Kisah-kisahnya Kisah-kisahnya Waktu beliau Bersekolah di Penerbangan negeri 616 Jadi Personality ini Personal-personal lah Dari Aluminium penerbangan ini Pasti punya kisah-kisah sendiri nih Waktu bersekolah di penerbangan gitu Ya rata-rata sih Pada seru-seru gitu Kisah-kisahnya gitu Apalagi di saat Tahun-tahun 90-an Yang mana Saat itu lagi Bisa dibilang Rock and roll lah ya Nah cerita yang tadi tuh Yang Posisinya Gebrak kaca gitu Maksudnya tuh lagi gimana tuh Lagi mabar Temen-temen apa gimana Ya zaman duluan Sering ribut Jadi pada saat itu Gak tau kenapa Saya masih lupa juga Jadi Kita Sempet Oh ada Nah kita dikebugin Satu Oh awalnya Awalnya Satu Saya ikut juga Jadi pada saat itu Tawuran Dia ketinggalan Nah tinggalan dikebugin Saya balik lagi Oh jadi balik lagi temen-temen Saya balik lagi Bantuin yang lain juga Pada Peranjalan balik Nah temen udah di Kebugin Awalnya lagi di 37 nih Iya Pokoknya turun di halte itu Turun di halte MPR MPR 100 ribut sama anak 24 Oh anak BSK 24 BSK Nah kebetulan memang kita Orangnya kayak dikit Dikit Tapi nyali gitu Banyak Orangnya berapa banyak lagi tuh Jik Kita memang berapa orang gitu Pokoknya banyak kan dia lah Nah Kita Keserang Kedesek Satu ketinggalan Satu ketinggalan Bukan ketinggalan Dia mengambil bambu Kali gak tau Ternyata pas di itu Temennya udah disorong semua Jadi Jadi udah dikelilingin sama musuh Pas kita Aneh lihat Ada satu tuh Inisialnya A gitu kan Balik lagi Aneh Yang lainnya gak ikut balik Yang lainnya gak ikut balik Namanin Abis itu kan kita nungguin tuh Ada pepaja temennya dia udah Pas aneh disampingnya ada SMA Ya tau lah dia Wah niatnya mau ngebrak doang Mau nakutin Gak taunya powernya kelebihan Jepul tuh kaca Jadi yang punya pepaja Mohon maaf Agak sengaja kita pencahin Masya Allah Pengen sih Ganti Tapi gak tau ya Kepajanya yang mana Ya mudah-mudahan ikhlas udah dia Ditahu saat itulah Nanak pada bader-bader Kayak gitu Jadi posisinya Ketika di bawah Temen-temen ngamanin yang Udah dikelilingin tuh Itu gimana tuh Ketika anak-anak balik lagi Mereka cabut apa gimana Dia cabut Oh cabut berarti Terusnya Ada yang dari sana Naik kepaja Di Aman-anak Di pantek lagi Di cegat Kayak gitu Itu anak-anak base camp ya Anak-anak 24 ya Iya Sejalurnya mediem Terus akhirnya mikir dong Oh ternyata Kapal begini nih Ya Mau gimana lagi Terpaksa begitu Cuman memang dari SMP Memang kan Zaman dulu kan Biasalah Pada silat-silat kampung gitu kan Pada punya pegangan gitu kan Aneh dulu ikut macan putih Termasuk ikut juga silat Ikut macan putih Mau kebala-kebala Kita ikutnya dulu dulu Zaman dulu Lagi tuh Terus kepake Itu Kondisi terpaksa aja Jadi Ya kalau duluan kita masih Zaman jahiliah kita gak tau tuh Bahwa ternyata itu Perbuatannya gak boleh Sirik Kita Tidak mengandalkan Allah Kita Saat itu Itu kan jin jatohnya kan Tapi yang itu terlibat Di dalamnya lagi tuh Ya kalau itu kan dari SMP Memang kita ikut latihan Silat-silat kampung itu Itu macan putih Kebatinan kan Kebatinan Sisi sama gurunya kan Iya ikut Hujan yang ikut Malem-malem Terus menurut Ente Yang sekarang Dia jadi haji Saat itu Jangan diikutin Seharusnya Seharusnya gak usah gitu ya Gak usah Rosul aja Kena berdarah kok perang Masa kita mau kembal Tidak Tidak mencontoh Yang harusnya dicontoh Gimana kan zaman dulu Kita emang gak tahu Agama juga Ya Sama Karena apa Seminggu belajar Seminggu sekali Satu jam agama Jadi banyak PRnya mulu kan Jadi ya agama Anak-anak sekarang tuh Akhidahnya ya kurang Makanya tuh Banyak sekarang tuh Sekolah-sekolah Islam Makanya anak-anak itu Sekolah Islam semua Biar fondasinya kuat Oh iya Biar akhidahnya kuat Kalau sekolah kita kan Negeri Seminggu mata pelajaran agama Padahal ini sekali Sejam Itu Jadi ya susah Banyak tawuran mungkin itu kali Agamanya kurang Ahlaknya Kayak gitu Tapi Ji Ngelepasin Kayak gituan tuh gimana Harus ke gurunya lagi Pagimana Kebutuhan Saat itu Kebutuhan Aneh kan Ya Enggak Enggak juga Kayaknya sih hilang sendiri lah Hilang sendiri karena Enggak pernah dipakai lagi Enggak amalin juga gitu ya Maksudnya soalnya Kayak gitu-gitu juga kan Ada mungkin amalannya Atau apa ya Benar Kita paling gak Jikir kan Ada jikir pagi Pagi petang Pagi sore kita Apa Jikir Insya Allah sih Keluarlah Pagi sunah-sunah Rasul kan udah ngajarin Kalau di rumah Sering baca Al-Baqoro Al-Baqoro Malam Jumat Baca Al-Kahfi Kita ngamalin-ngamalin Yang Rasul ajarin aja Kita gak usah ngamalin Kita kadang bolong-bolong Yang udah dikurang ada Salat sunah Yang setelah wajib Yang bagus Itu pun dikurang ada Kita pun masih Kadang melakukan Kadang enggak Kadang itu udah Udah ada gitu Salat salat wajib Salat tahajud Itu nomor Dua setelah wajib Setelah wajib Setelah yang pardu Itu pun kita kadang-kadang Kadang tajud Kadang kagak Itu pun paling dua Mau hitir satu Kadang lima Gitu kan Udah gak ini Tapi masa-masa itu Selain ketemuan Anak-anak base camp Anak-anak basis 37-nya Itu ketemu anak mana lagi Biasanya sih Anak SMF tuh SMF apa nih? Sekolah penangka farmasi Oh Dimana tuh? Di bis Cewek maksudnya nih Cewek Masih laki mulu Waaah Love story Iya 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 Kita kadang-kadang ada Anak Alhazard Cewek juga Terus anak SMF Masih mana gitu Iya Temenan aja Terus temen-temen kita dulu Waktu jaman di penerbangan Otabene kan STM Terus kapal Nongkrong di Blok M gitu kan Itu Ngeliat Cewek itu Sampai sekarang masih Contact gak? Agak Udah Dia juga Gada handphone Kalian yang tau Nomornya Cuman paling memory Rumahnya Memori paling inget ya Si Anu Si Anu Anu dulu Kadang bareng di bis Kayak gitu ya Kadang kita ya Itu aja Apa Ya Ya gak Gak ada komunikasi Sama anak sekali Putus ya Lulus yaudah Kita gak Ngalih temu lagi Tapi kayaknya Banyak juga gitu Yang seneng gitu Amin anak kapal Dulu tuh Karena biasanya SM itu melindungi Lata-lata SM ya Kalau ada apa-apa Dia berani maju Kedepan Apapun maju Iya Jadi mereka merasa Safe ya Merasa safety ya Saat itu ya Sama kawan-kawan ya Iya Terus di bawah nongkrong Juga di blok ya Enggak Ngobrol lebih bisa Kalau Al-Azhar Nanti turun dulu Di Al-Azhar Sampai Ada yang dibokinin gak tuh Ji Hah? Ada yang dibokinin Gak ada Kita belum kepikiran Zaman dulu Belum kepikiran Zaman dulu tuh gak ada Aneh pas Ami kan pasti bening-bening banget Saat itu Saat itu Iya mending kita butek kan Iya mending kita butek Dia nyawa Gitu Tapi nih di saat-saat itu Ji Di saat tahun-tahun segituan Kan kita juga rentang juga nih Dengan Dengan Adanya Minum-minuman Obat Dan lain sebagainya Iya Lu sempet ngerasain ji Kita Vodkai Sempe udah tau Sudah ngerasain Kok begini rasain Ya udah juga Tapi ya itu dia Kita emang bukan gak kecanduan Kayak rokok kita Kasarnya Isti pun udah ngerokok Udah ngaram Nyolong-nyolong di kebun Tapi karena kita emang bukan Candu Gak kecanduan Jadi Gak enak pahit Rokok tuh pahit Sini pahit Jadi gak Gak ini Gak keterusan Teman-teman ngerokok ya ngerokok aja Kita emang kagak Jadi emang kayaknya Lebih ke Ketika usia-usia itu Lebih ke penasaran ya Penasaran pengen nyoba Ini apaan Ini kayak gimana sih Ini rasanya kayak apa sih Kayak gitu-gitu aja Gitu doang Habis itu udah Kita gak anggainin lagi Gak apa Orang mungkin ya Kalau ngecanduan kan lanjut terus Kita emang ngerokok juga Enggak Paling ngumpul-ngumpul ya Kayak gini aja Udah Batang Yang lain sebungkus gitu Sebatang Kalau di sekolahan Di dalam sekolah gitu Punya kisah gak Punya kisah gak Yang ente nih Mungkin masih inget Sampai sekarang Atau story ente Yang ente Gak lupa nih Sampai saat ini Wah Gila ya Gokil juga tuh Misalnya gitu Apa tuh Dulu sih Kita di kelas sih Ya terus tang aja Pinter banget kagak Bego banget kagak Tengah-tengah lah Jadi pinter kagak Bego kagak Tengah-tengah Jadi kalau nilain itu Ya tengah-tengah terus Nilainya Jadi kalau ada apa-apa tuh Sekolah pernah dulu Praktek Praktek elektro Bikin radio Sekelas Bikin Ane bikin semua Dalam sekelas Itu nyala cuma satu orang Yang nyala radionya Yang lain gak nyala FM lagi tuh FM-AM FM-AM iya Ane juga gak nyala Termasuk yang gak nyala juga Iya termasuk Perasaan udah bener nih bikinnya Udah sesuai dengan Gambar Kita Alur kita bikin sendiri tuh Yang dari Tim A tembaga tuh Kasih air keras Bikin alurnya tuh Bikin sendiri Garis-garis Ngoldernya lah Ngolder segala macem Sepaknya PCB ya Ada batang arak Buat Gelombang Kita tuh nyala Kalau dipakai obeng Kita tempel Nyala Ada suaranya tuh radio Kalau gak gak Sambil semua itu Semua satu orang Kayaknya tuh groundnya kurang Jadi groundnya kurang Kurang apa Kurang ground Kurang negatif Jadi mesti dibantu sama Ini Nah Ngomongin skill Anak-anak kapal Di sekolahannya Kita lanjut nih Bentar lagi Tunggu 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 Anak-anak kapal duduknya yang enak dulu nih nontonnya, ya kan sambil yang gue yang goyang nih selonjoran-selonjoran sambil nontonin KTS makasih banyak nih sambil dengan saat ini masih support terus KTS nya, makasih juga untuk komentar-komentarnya untuk kita bikin channel ini lebih baik lagi lebih edukasi lagi lebih bisa sinergi lagi mungkin dengan temen-temen penerbangan dan lainnya, kayak gitu dan juga temen-temen di luar penerbangan terima kasih banyak juga kan gue kadang suka baca-bacain tuh komennya jadi ada temen-temen yang dari 12RM, dari Kampung Jawa dari Budi Utomo dan lain-lain dari BM satu tuh mohon maaf nih kalau belum ada yang tersebut nanti gue baca-baca lagi komennya terima kasih banyak untuk support-support kalian nih terhadap kapal true story nya mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa lanjut saling bersilaturahmi gitu saling sama-sama kita mikirin adek-adek kita nih di bawah nih para tunas-tunas bangsanya negeri kita, Indonesia gitu bener-bener kedepan akan lebih baik lagi makin keren nih orang-orang negara kita sendiri gitu Nah Haji, lanjut nih ke inti yang di elektro tuh elektro nih ngulikin elektronya tadi kan bicaranya prakteknya di posisinya basic prakteknya di AMFM yang temen-temen gak ada yang bunyi tuh gak ada yang nyala tuh cuma satu orang yang nyala tuh itu dari satu kelas itu satu orang yang nyala satu orang berarti dia keren banget keren banget ya Maka Haji bingung tapi sebenernya untuk ngulik si elektronya ini penerbangan nih Ji kita sekolah di penerbangan tapi ada elektronya ini maksudnya ini elektronya kemana nih aslinya nih Ji mungkin Haji bisa kasih pandangan nih atau kasih tau nih kenapa nih ada elektro di penerbangan karena elektro sebenernya sih gak di penerbangan di semua lini ada pasti ada ya listrik kan arus keras elektro arus lembut arus halusnya arus halus jadinya sekarang udah by system semua kayak gitu jadi yang kita bajarin dulu tuh memang basicnya kita belajar radio kan pilot itu butuh pemancar oke transceiver sama receiver antara pilot sama menara pengawas oke posisi dimana ada pesawat dimana ketinggian berapa kan dia mesti ada komunikasi radar ya iya radar jadi kalau di pesawatnya di 20 ribu feet nah kan pengawas bisa tau nih ada pesawat lainnya di 20 ribu feet juga yang sama dengan lain sama nah itu pengawas yang ngasih tau jalur harus steril ya harus steril ketinggian segini jadi makanya jarang terjadi tuh tabrakan pesawat tuh jarang banget karena udah diatur pesawat ini ketinggiannya disini pesawat ini ketinggian disini udah diatur diatur semuanya semakin kecil mesinnya semakin pendek ketinggiannya semakin gede semakin tinggi semakin tinggi dia betul gitu kita belajar itu sama itu apa alat-alat navigasi navigasinya misalnya ini yang menentukan buat ngukul kecepatan pesawat ini knot ya itu maksudnya knot apa-apa pesawat api kita lupa dah Mars knot itu kayaknya ada di kapal laut mungkin kalau kapal laut knot bahasanya untuk kecepatannya kalau pesawat biasanya kecepatan suara itu buat buat navigasi mungkin belajar dulu untuk mengetahui itu teknik-teknik itu ini ini apa alat ini fungsinya buat ngukur kecepatan pesawat di udara terus perawatannya gimana cara kerjanya gimana mungkin mungkin kita disiapkan untuk itu jadi lulus-lulus STM bisa kerja di dunia penerbangan kita bisa maintain di maskapai minimal ngebersihin-ngebersihin ngebutin apaan sennya kan kan ada sennya tuh pesawat berembun ada spionnya dan lain-lain wingnya pleb kayak gitu-gitu ya kalau pleb itu untuk apa itu pleb fleb itu dia buat ini apa buat pesawat miring ke kiri atau ke kanan nah dia tuh pake fleb kalau radar buat naik buat turun pesawat jadi buat eh radar radar buat belok kiri belok kanan fleb itu buat fleb penyeming juga ya naik turun di belakang jadi buka tutup gitu ya iya buat dia naik ke atas atau bisa turun nah gitu jadi lama juga tuh kita lupa-lupa ini karena gak kepake udah lama ya kan sekolah dimana keren banget emang penerbangan dengan kondisi pelajaran yang khusus di disitu di dunia penerbangan ya keren banget gitu jadi buat adik-adik kita nih yang sekolah di penerbangan emang emang harus bangga gitu berada disitu dan mudah-mudahan sih bisa sesuai lah cita-citanya jadi ditekuni deh sekolahnya kayak gitu tuh PKL dimana dulu Bandung masih ngerasain masih di Bandung di Lanut Hussein berarti bukan Hussein Marga Hayu Marga Hayu dulu anak siang itu pada di Lanut Hussein tuh mesin Hussein mesin di Hussein sasal negara elektro di situ di Marga Hayu oh elektronnya di Marga Hayu iya tuh ribet gak dulu tuh maksudnya dalam artian gini loh dulu terkenal juga tuh anak-anak tuh rese aja gak tuh tahun-tahun 90-an tuh anak-anak ya anak-anak yang di engine ya mesinnya di gimana aja emang di Lanut Hussein ada aja loh ribet main nih ribet mainit biasa kejadian juga ya di sana sama aja sama aja tapi di tahun-tahun berikut kesini akhirnya gak ada yang disitu tuh akhirnya ke Skytech mereka kayak gitu itu di Marga Hayu Marga Hayu berapa lama tuh ada sebulan ada kayaknya deh kurang lebih sih gitu segitu ya bulan atau dua bulan gitu enaknya gitu kita bareng hidup sama tentara jadi gak hidup sama tentara ya di barak ya tidur di barak itu mandi sekali mandi kamar mandi bisa 20 orang jadi baknya tuh satu bak rame-rame seru ya rame-rame tuh makan sarapan emang hidupnya teratur mandi Bandung kan tahun sendiri dingin banget TNT gak pernah jadi korban apa-apa ya waktu sekolah dulu dipalak atau dipukul apa gak pernah pernah sih kalau korban berapa kali sih pernah cuman alhamdulillah selamat terus gitu sempet jadi korban juga tapi aneh anak-anak udah terbiasa kayak apa ya bisa ngonter lah ya bisa dulu aneh juga diginiin waktu ada pameran di GACC tuh ada convention center iya di tangga penyeberangan tuh aduh orang tuh aneh dirangkul kiri kanan dua orang nih dua orang yaudah kan di atas tangga penyeberangan di atas sambil jalan kita di ini tanya interogasi lah biasa gini-gini pakaian sekolah nih dulu lupa ya lupa pakai sekolah kayaknya gak gitu kayaknya gak deh saat itu lagi ada apaan disitu di GACC? biasa lah pameran 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 apa lupa tapi saat itu masih sekolah di penerbangan masih kita sendiri kita sendiri kita sendiri digituin interogasi anak manilu gini-gini udah ya kita kan udah biasa di dunia kayak gitu kan cukup aja aneh balik lagi aneh dirangkul kiri-kiri kanan aneh rangkul duanya berat gue anak sini bilang kalau merah teman gue banyak di depan rumah gue panggilin mungkin ini mikir juga kali padahal gak ada orang kita kan menariknya kalau ada yaudah tapi ada teknik jadi ya ketika ente dirangkul kanan-kiri ente balikin ngerangkul begini ada teknik juga di silatnya posisi kita minimal kita harus dijajar sama dia harus dijajar kalau bisa kita lebih tinggi jadi kita memposisikan seperti itu jadi mereka juga tau nih lawan kita dia berani atau takut dia tau dibaca pada saat kita begini kan biar dia udah tau ini berwarna sembarangan dia ngelawan lebih harus hati-hati ini tipe pengelawan jadi kita ke kepala jadi posisinya ini mau nge-mop anak kapal kemop gitu lah ya ceritanya ya jadi karena mungkin ya di penerbangan sendiri kan mau gak mau dengan begitu banyak kayak urusan ya kadang-kadang ya ya minimal seminggu sekali tawuran jadinya terbiasa juga untuk mentalnya kita udah biasa kita udah biasa kita biasa aja gak ada ini gak ada hal yang menakutkan gitu biasa aja berarti pas langsung ente kayak gituin mereka mikir juga akhirnya mikir juga karena dia tau wah ini nyalinya ada juga nih akhirnya lolos tuh lolos udah di jalan di jalan kata mereka oh dia dah salah orang poin kita emang emang harus harus berani gak gak bisa kalau kita makin nunduk makin habis habis makin dihajar itu yang mereka harapkan ya iya habis kena bedul kan yang diserang duluan tuh bukannya fisik psikologis kita psikologis betul kita diserang kita down udah habis habis kita ini gitu sampai kita kerja dulu 97 masih di 97 kita masih naik bis 2013 2013 grogol mana gitu melayu naik sama deh kamu melayu sama dihidin juga di bis udah dihidin pisau cutter kali ya pisau terus belakangnya ada belakang 3 orang dipalak juga kita palak balik gitu doangnya nah ntar ya lewat dulu nih soto betawinya cinggalil sukses terus salam satu udara selamat menikmati Nah lanjut lagi nih ceritanya Haji Tehan nih, kisah-kisahnya pada saat Bang Haji nih sekolah di penerbangan, posisinya ternyata penerbangan ngebentuk mental juga ya, bikin kita lebih berani ya, lebih berani, kita lebih siap, dengan dunia luar tuh kita lebih tough dibanding anak lain, udah lebih strong, lebih strong ya, Iya, jadi oleh kendala ya kita biasa aja, nggak mental nggak don duluan, terus ke brandingnya sih di dunia kerja sendiri, lu anak kapal ya, lu anak kapal ke branding tuh biasanya, banyak tuh yang cerita seperti itu Iya tau sih, banyak orang, wah ini sering tawuran gitu, kita bilang, enggak bukan tawuran, kita perhalus, ekstra kulikuler gitu, olahraga, kita lari kan Iya, keringetan, stafet, sprint, weee, kita selalu ngeles, kita ngelesin gitu, bukan tawuran, ekstra kulikuler gitu, kita ekstra kulikuler gitu, kita sekarang nih, ente udah sebagai seorang haji ya, itu dari tahun berapa tuh udah naik haji tuh? Ini kebetulan haji dinas nih, dari kantor, oh, karena kantor tau nih, wah nggak punya duit nih, nggak mampu nih, udah hajiin dah gitu Jadi kita haji Alhamdulillah dibayarin kantor, udah rezekinya, udah rezekinya, udah tau nih, nggak mampu nih pergi katanya Dulu umur 30 ya? 38 ya? 38, Alhamdulillah tuh, itu juga salah satu bentuk yang mungkin Allah berikan kemudahan ya, untuk ente bisa naik haji Karena posisi naik haji kan, mungkin caranya macam-macam tuh, beda-beda kayak gitu Ada sebab-musababnya dulu yang kita nggak tahu Iya, iya Awalnya tuh, aneh memang mau umrohin, mau hajiin orang tua Awalnya? Awalnya, udah nih, nawarin mau nggak nih, kita daftarin, orang tua nggak mau, entar aja lah, gampang, segala macam Mungkin niat-niat itu dibaca kali pada sekitar, ingin membahagiaan orang tua, Allah membahagiaan kita Sebuahan Allah Alhamdulillah tuh, kita udah niatin orang tua, kita mau hajiin, kita biayain, nggak tahu kenapa, di kantor ada pengumuman nih Dibutuhkan, petugas posko haji, kayak gitu Ikutan Ikutan Karyawan terkomsel tuh ada 4 ribu, 4 ribu orang Yang dipakai cuma 6 Seleksi Ente termasuk salah satunya? Salah satu yang beruntung Alhamdulillah ya, orang ribuan cuma 6 kok Gue rasa ada kriteria apa nih, yang bikin tuh 6 ini bisa masuk standar kriterianya si telekomsel ini, perusahaan ini untuk menghajikan karyawannya gitu Ji Bisa diceritain nggak tuh disitu? Sebenernya sih, aneh tuh bukan ini ya, jadi filternya waktu itu jadi petugas posko, jadi kita kerja disono Jadi ada dua, yang satu haji dinas, emang biayain perusahaan buat pergi haji, sudah menikmati itu, kalau kita kerja Kerja disono Di poskonya Di poskonya Jadi dari posko tuh Di poskonya dimana nih? Dua Satu, kita bernam Yang tiga orang di Mekah, tiga orang di Madinah, jadi mencar Oke Jadi kita keliling ke mahatab-mahatab tuh, setiap mahatab kita kelilingin tuh Ya 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 Karena banyak tuh mahatabnya, kebetulan memang disiapin mobil juga Ya Jadi kita punya mobil, setir kiri, wah kaget kan Setir kiri ya Terus gasnya di kanan nggak? Nggak, itu dia Jadi tiduran Terus gimana? Jadi ya pada saat itu, penyaringannya memang di filter Pertama memang harus laki-laki Harus laki-laki Karena kan dia Perempuan udah tereliminasi langsung Ya, berarti setengah di hilang tuh Karena memang, bisa dibilang kita kerja 24 jam Ya Jam sini sama jam sama kan beda Kadang dari Indonesia, nelfon ke kita juga Petugas, karena dianggap petugas posko kan Jadi kalo yang nanya, sudah aja segala macem Kita diterponin tuh Padahal tugas kita bukan itu Kayak gitu Jadi pertama, harus laki-laki Kedua, product knowledge Product knowledge Ada test Product knowledge-nya si Telkomsel Product Telkomsel Ya Seberapa tau sih lu Telkomsel nih gitu ya Kita di Telkomsel dari 97 Masuk 2008, 11 tahun Iya, berarti harus ngotok lah isinya Ya, 11 tahun lah di Telkomsel Jadi, lumayan tau dikit lah Waduh Ada interview Abis tes itu Ada tes agama juga Tes agama juga Tes agama, tes ngaji Segala macem Abis itu, survei Survei ke? Survei ke rumah Oh, ke rumah? Nah, ke rumah itu yang ditanya gak kita doang Tetangga juga Oh, mungkin kesahariannya ya Mungkin kesahariannya ya? Iya, ini Ditropong Ini kenal gak sih di masjid? Gitu Ini kenal gak nih? Gitu kan Kalau di gak kenal kan berarti kan Wah, ini gak pernah sosialisasi nih Gak pernah dikenal segala macem Keren juga ya Jadi, tanya nih Mbak Mestri, ini jamah Selim sholat gak di sini? Mbak Mestri Itu salah satu kriteria Iya Kalau aneh sih, tetep pribadi ya Memang Allah udah Takdirin deh Dia tahu Kita gak mampu kan Dipilihin nanti Lu berangkat dong Lu masih muda kan Nah, kebetulan memang saat itu Aneh doang sendiri Saat itu Gak tahu kenapa Istri pengen Pengen dong jadi berdua Gitu kan Mau ikut Nah, kalau Haji kan tahu sendiri Walaupun 2008 tetep ada kuota Gak bisa Gak bisa Daftar bulan ini 5 bulan besok masuk Jadi, kita bulan Maret Kita dulu Haji itu bulan Desember Desember Nah, kita daftar tuh Ke ONH Plus Tetep Nama belum bisa masuk Kita Ya Allah Alam deh Kalau misalnya rejeki Kita berdua berangkat Akhirnya Sampai ending-ending tuh Belum lama Belum ada tuh Ya mungkin belum Belum ini kali Belum bisa berdua Ya udah Ya tapi di akhir-akhir Alhamdulillah Nama istri masuk Masuk Jadi walaupun beda penerbangan Kita ketemu di sana Ketemu di sana Alhamdulillah Berarti sama istrinya Ekhaji pada tahun 2008 2008 Umur 30 Pada usia 30-an 30-an Subhanallah Nah ini Allah Akbar Allah Akbar Nah posisinya Ajan Maghrib Sudah berkumanda Jadi kita break dulu Untuk kru juga Sama Pak Haji nih Sholat Maghrib dulu kita Nanti kita lanjutin lagi ceritanya Makasih banyak Salam satu udara Dari begini Sampai begini Nggak bisa Ngapak-ngapai Karena kliniknya Gede-gede banget tuh Yang kita anggap benar Tapi belum tentu benar Gitu Tapi kalo sesuatu yang benar Nah itu harus kita biasakan